Indonesia, kini resmi memasuki babak baru dalam sejarah pertahanan lautnya. Pada tanggal 28 Maret 2024, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak besar dengan Naval Group, perusahaan pertahanan maritim asal Perancis. Kontrak ini mencakup pembangunan dua kapal selam Skorpen Evolved yang akan dibangun langsung di galangan PT Pal Indonesia, Surabaya. Tidak sekadar membeli, Indonesia juga mendapatkan transfer teknologi penuh. Artinya, kemampuan untuk merancang, membangun, dan merawat kapal selam canggih ini akan sepenuhnya dimiliki dan dikuasai di dalam negeri. Skorpen Evolved adalah varian terbaru dari keluarga kapal selam Skorpen. Versi ini telah mengalami peningkatan besar, terutama pada sistem tenaga. Menggunakan baterai litium ion penuh, kapal ini mampu bertahan di laut hingga 80 hari, dengan jarak jelajah lebih dari 8.000 mil laut. Panjangnya mencapai 72 meter, mampu menyelam di kedalaman lebih dari 300 meter, dan memiliki kecepatan selam di atas 20 knot. Dengan enam tabung peluncur, kapal ini bisa membawa hingga 18 torpedo atau rudal, termasuk rudal antikapal Exocet SM-39. Teknologi stealth generasi terbaru membuatnya sulit terdeteksi oleh radar maupun sonar musuh. Inilah yang menjadikan Skorpen Evolved sebagai ancaman serius bagi siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan wilayah laut Indonesia. Meskipun kontrak ini mengikat Indonesia dan Perancis secara langsung, pada kenyataannya projek ini adalah hasil kolaborasi lintas negara. Dari Perancis, Naval Group berperan sebagai integrator utama. Mereka membawa Thales untuk sistem sonar dan manajemen tempur, serta Safran untuk sistem navigasi. Spanyol ikut berkontribusi melalui desain awal Skorpen yang dulu dikembangkan bersama Navantia. Jepang dan Korea Selatan menjadi pemasok komponen baterai litium ion, mengingat kedua negara tersebut adalah pemimpin dunia. Dalam teknologi penyimpanan energi, Jerman dan negara Eropa lainnya, diperkirakan menyuplai teknologi persenjataan dan sensor tambahan. Bahkan, pemasok dari negara-negara ASEAN kemungkinan akan ikut serta dalam penyediaan material non-strategis, peralatan pendukung, dan logistik. Salah satu inti terpenting dari proyek ini adalah Transfer Teknologi atau TOT. Lebih dari 400 insinyur Indonesia akan dilatih oleh sekitar 50 ahli dari Perancis. Pelatihannya mencakup desain, konstruksi, pengelasan khusus kapal selam, hingga integrasi sistem tempur dan pengujian laut. Sebagian teknisi akan dikirim langsung ke Perancis untuk mengikuti pelatihan intensif, sementara sisanya akan belajar langsung di Surabaya. PT PAL menargetkan tingkat komponen dalam negeri di atas 50 persen. Ini berarti separuh lebih komponen, proses, dan pengerjaan dilakukan di dalam negeri. Sebuah langkah besar menuju kemandirian pertahanan maritim. Pembangunan dua kapal selam Skorpen Evolved ini, bukan hanya sekadar menambah jumlah armada TNI-AL. Lebih dari itu, proyek ini adalah investasi jangka panjang pada kemampuan industri pertahanan Indonesia. Kapal selam ini diharapkan selesai sekitar tahun 2033. Ketika itu, tiba, Indonesia akan memiliki kemampuan bawah laut yang jauh lebih mumpuni. Selain meningkatkan kekuatan tempur, proyek ini juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja berkeahlian tinggi. Mulai dari insinyur perkapalan, ahli elektronika militer, teknisi pengelasan khusus, hingga operator tempur. Efek domino lainnya adalah peningkatan kapasitas industri pendukung, baja khusus, sistem elektronik, dan teknologi pengelasan akan berkembang pesat di dalam negeri. Di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, kehadiran kapal selam modern menjadi aset strategis. Kapal selam mampu beroperasi diam-diam, memantau pergerakan lawan, dan memberikan efek gentar tanpa harus terlihat di permukaan. Bagi Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, kemampuan seperti ini sangat penting, apalagi sebagian besar jalur perdagangan dunia melintasi perairan Indonesia. Dengan Skorpen Evolved, Indonesia mengirim pesan tegas. Negara ini siap melindungi wilayah lautnya dan memiliki teknologi untuk melakukannya. Proyek Skorpen Evolved adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi. Dengan kolaborasi global, transfer teknologi, dan pengembangan SDM lokal, langkah ini akan meninggalkan warisan teknologi yang bertahan puluhan tahun ke depan. Dari Surabaya hingga Paris, dari Tokyo hingga Berlin, berbagai pihak kini terhubung dalam satu tujuan, membangun kekuatan bawah laut Indonesia yang modern, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih telah menonton!